Guys, rumah ajaib Oke guys, jadi ini Halo guys, welcome to my channel Rimbaboo Oke guys, jadi hari ini aku mau bermain The Simpo guys, karena aku sudah Pengen banget bermain The Simpo Dan ini adalah karakter yang bakal Kita main, namanya Esmeralda Peraless, yeay Oke, jadi kita lihat threadnya dulu guys Jadi dia adalah freelance Botanist Collector Dan dia adalah juga seorang petani Dan dia adalah orang yang Kumpulan, dan dia orangnya sangat Rapi, oke guys Jadi inilah adalah karakter Yang bakal kita main, Esmeralda Peraless, wow Oke guys, jadi dia adalah Seekor duyung yang terlantar Di sebuah pulau sulani Jadi gimana untuk nasibnya? Let's go play Yeay Oke, jadi kita bakal tinggal disini guys Tempat yang bakal Esmeralda Esmeralda tinggal ya guys Oke guys, kita sudah sampai Ada sesuatu guys Kenapa rambutnya baru-baru jadi pirang guys Oh, oh Ya, gak apa-apa deh Karena gimana pun dia tetap kelihatan cantik Bener kan? Cantik kan? Esmeralda Oke, jadi jangan lupa subscribe-nya guys Dan notification-nya di on Bell-nya di klik-klik-klik Oke Oke guys, jadi sekarang aku ada keputusan yang sangat mengejamkan Sebenarnya aku juga tidak ingin melakukan ini Tapi saya tidak ada pilihannya guys Jadi sekarang aku harus memutuskan sesuatu Yaitu Aku harus Ini guys Uangnya Esmeralda itu harus kita Kosongkan guys Jadi money-nya menjadi jiru Sabar ya sayang Kita bakal maju Kita bakal kaya Jangan, don't worry Ada rambut disini Kita bakal Maju Yeay Oke Kita fax dulu guys Ya Oke, sudah siap fax Dan sekarang kita mau guys Aku mau melakukan sesuatu dong Kita harus bertahan hidup di Sulani Pulau Sulani ini Tanpa siapa-siapa Oke, jadi kita harus melakukan sesuatu Kita bakal suruh Ini ya Suruh dia Digging Ya Mencari sesuatu yang bisa dijual Oke Jadi nasibmu ada di tangan Ya Esmer Oke guys Mantap sekali Esmer mendapatkan banyak sekali Yang kita lihat nih guys Wow Ini semuanya Ini apa aneh Oke Jadi itu makanan yang busuk Ini yang bisa dijual guys Kita jual Oke Yang ini kita jual juga guys Oke Ini mau dijual Oke Ini jual Ini jual Ini juga dijual Yes Ini juga dijual Ini juga dijual Yang ini dua Ini kagak bisa dijual Gak tau Mau makan tuh gak gak bisa Mau dijual pun tidak bisa Jadi gak tau mau gimana Ya biarin aja Mungkin kita harus press di Wall do guys ya Karena ini Taruh di adventure Bisa membusuk-busuk-busuk-busuk nanti Oke Oke Jadi sekarang Hasil yang kita jual Itu mendapatkan 1.405 Wow Mantap Oke guys Dia udah capek guys Oke Jadi sekarang Kita mau Ngapain guys By the way Kita udah dapat duit Kita harus membeli Kebutuhan yang diperlukan Untuk si Esmer Oke Jadi Pertama-tama Kita harus membeli Sesuatu yang diperlukan Yaitu blader Dia perlu Blader guys Blader Boker 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 Jadi aku bakal Beli sesuatu Jadi ini saja Yang bisa dibeli Yang lebih murah Gak apa-apa kan Walaupun Bokernya di dalam rumput Gak ada yang liat juga sih Rumput lelah Semak-semakan gitu guys ya Gak apa-apa lah Yang penting Gak ada yang liat juga Oh ya Jadi Untuk itu Habis boker Kita harus cuci tangan dong Biar lebih Bersih gitu guys Jadi kita Berperlu Washtafel Oke Jadi harus beli Washtafel lagi guys Disini saya gak mau Check ya Jadi kita gak beli CC Yang CC kan Itu rata-rata Murah Jadi kita beli yang Masih E-games itu ya Oke Kita bakal beli ini Yang harganya Lebih mahal Terus 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 Kita perlu Apa ya Dining table Dining table Dining table Kita lihat dulu Aku mikir-mikir Gak perlu guys Karena dia bisa berdiri Makan berdiri Oke Jadi Dining table nya Kita simpan dulu Jangan Jangan dibeli dulu Yang perlu beli Adalah kulkas Ini kulkas Kulkas Wah mahal Mahal-mahal Wah 215 Oke Kita beli aja guys Karena ini memang Diperlukan ya 215 Oke Beli Oke Sudah itu Kita beli Apalagi ya Guys Aku mikir-mikir Oh Tong sampah guys Tong sampah Oh iya ya Kita perlu ini juga guys Tong sampah Mana Tong sampah Oke Kita perlu masak guys Kita perlu masak Jadi kita perlu beli Ini Yang ini Untuk Untuk ini Untuk outdoor Ya Drum-drum ini Wow mahal juga guys 600 Padahal cuma drum-drum gitu guys Oh mahal banget Tapi gak apa-apa Demi si Esme By the way Masih cukup uang Gak beli tenda Kita lihat Kita mau beli tenda Ya guys Mantap guys Kita masih cukup uang Beli tenda Jadi aku bakal beli Tenda Satu Untuk si Esme Bisa Tidur Oke Oke Kalau untuk Hydrationnya Kita Swimming aja guys Oke Jadi inilah Semua Kebutuhan Yang diperlukan Untuk si Esme ya Oke Esme Mantap Sekarang Sekarang kita harus Melakukan sesuatu lagi guys Supaya Lebih kaya guys Wah The uncomfortable Oke kita mau suruh dia memancing aja guys Eh ada mbak-mbak Oh maaf mbak Kami lagi sibuk Mencari kehidupan Kita mau mancing ikan berduit Jadi gak ada waktu untuk sapa mbak ya Mbak Mahe Mahe apa? Susah banget bacanya Mbak Mahe ya Oke Oke kita lihat guys Wow kita dapat ikan guys Mantap Esme Ternyata Esme Bukan hanya Pandai degin Dia juga Pandai mancing guys Hasil kita Dia udah mancing banyak Dan kita udah banyak duit guys Sekarang Dia lumayan By the way Ini untuk apa guys Ini Ini yang perlu Saya tanya Treasure map nya Untuk apa Apakah saya jual aja Atau Saya simpan Tolong komen di bawah ya guys Karena saya masih Pemula Bermain Ya Baru main gitu guys Minta sarannya guys Oke Jangan lupa ya Komen di bawah ya Oke Jadi sekarang Esme Udah lapar juga guys Kasian aja Udah mancing seharian Tapi lumayan Kita udah lumayan Ini guys Uang kita Sudah lumayan banyak Sekarang Oke Jadi bisa beli lagi Nanti ya Oke Mantap-mantap Esme Jadi sekarang kita suruh dia makan dulu guys ya Iya by the way Ini dijual lagi guys Mantap kamu Esme Oke Jadi kita suruh dia makan dulu guys Kasian banget guys Tuh Makan-makan Kita masak lagi Oke Jadi kita masak Kita masak ini guys Back potato Wow Ini Keliatannya selejat Dan enak Loh Kamu kok gak makan Simpannya kok di kulkas Kamu gak lapar Lapor guys Kenapa dia tidak makan guys Oh Kenapa ya Woy Kok berdiri disitu Bengong Liatin kok kulkasnya Emang kok kulkasnya Kenapa Oh ternyata dia Simpen dulu Oh pinter juga dia Biar gak basi ya Pinter juga Ini Si Esme Hampun Yang pemain tuh Yang bodoh Maaf-maaf Karena masih pemula ya guys ya Oke Makan Habis makan Cuci tangan Sambilan boker Nice Oke Akhirnya dia siap Boker guys Nah cuci tangan Yang bersih ya Esme Sudah itu kita punya lagi Misi-misi Yang harus kita lakukan Misi seperti apa Kita guys By the way Dia pengen beli-beli ini guys Kita belum punya duit deh Beli apa Mesin-mesin Aduh ya Jangan dulu lah Kita gak punya duit Kita gak punya rumah juga Ya jangan dulu ya Jadi Yang bisa kita beli Untuk mendapatkan Penghasilan Yaitu Membeli sesuatu Yang bisa Menghasilkan Uang Yaitu Tanaman Kita tanam Jadi kita mau beli pot ini Magic pot Magic pot Bener gak Magic pot Jadi kita beli dua magic pot ini Garden pot Nah bukan magic pot Garden pot Ya I'm sorry Garden potnya Oke kita beli Garden pot ini Dua Oke cukup lah Uang kita udah habis nih Dan lewat Garden pot ini Kita bisa Membeli Bibit Oke jadi kita Membeli bibit Nah kita beli bibit Yang bisa Starter fruit aja guys ya Karena kita masih Pemula Jangan yang Susah-susah Oke jadi Aku bakal Membeli starter fruit ini Satu berapa Tiga puluh lima Kita beli Empat lah guys Oke Satu dua tiga Empat lah Nah Akhirnya Sudah siap Nah sudah Ini Sudah taruh Di luar juga Foodpin inventor Jadi gimana caranya Jadi gimana caranya Apa yang harus kita Lakukan lagi guys Oh Aku harus suruh si Esme Membukanya ya Oke Esme udah Esme udah membuka Jadi itu Hasilnya adalah Apple guys Apple Oke jadi Apple ini Oke by the way Ini dia dapat lagi Apa dia dapat Dia diging lagi guys Dia dapat sesuatu lagi Kita jual lagi Mantap kamu Esme Oke Oke Jadi Ini kita Wah Apple nya kita tanam aja guys Tanamnya dimana Di pot ya Cuman bisa tanam satu Waduh sayang banget Jangan dong Kita tanamnya di Ini aja guys Di luar aja guys Karena Pot nya bisa tanam satu doang 50 Cuman tanam satu doang Wah Rugi dong Oke Mantap sekali Esme udah siap tanam Sudah siap siram nih guys Mantap Nice 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 Dia udah capek guys Oke Oke Go sleep Kita bakal suruh dia Tidur aja Di tenda guys Karena dia udah capek guys Nah Sekarang saatnya Kita melakukan Sesuatu lagi Kita jual lagi Eh guys Ini napa guys What What Lah Kok konslet Wah Ya ampun Ini gak boleh Jangan pegang dulu Esme Nanti kamu mati Ke stream Itu gamenya Langsung game over Aku gak bisa main lagi Jadi Termasa kita harus Suruh yang service dong Waduh Kok bisa konslet sih Padahal baru beli kan Lah Kok bisa sih Ya ampun Terpaksa kita harus Keluar duit lagi Apa tuh Sewa ini Service nya Repair nya Repair nya Oke Kita repair dulu Kamu jangan pegang dulu Ini bahaya Ini bisa Kestrom Bisa mati Ini bisa Dek Oh no Jangan 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 Ya Kamu diging Diging dulu lah Mana Tau Dapat lagi Harapan baru Harapan baru Iya lah Harapan baru kan Oke Jadi Kita lihat Gimana Lama banget sih Service nya Wah Kok lama banget sih Service nya Oh udah datang Oh ini mbak Ternyata mbak Wah Mantap Ini mbak Mbaknya hebat ya Gak takut mati dia guys Oh Iya Biasanya kan Service-service itu Kebanyakan cowok Ini malah cewek Keren nih guys Udah siap mbak Hebat kamu ya mbak Mantap Mantap Oke kita cek dulu guys Wah Kenapa masih konslet Wah ini gak beres nih mbak Mbak Gak beres nih Lukas nya Oh Ya Apa boleh buat Kita terpaksa harus Menjual lagi guys Ini tak ada Tak ada Pilihannya Terpaksa kita harus Menjual Kulkas ini Wah Demi Kehidupan Masa depan Esme Oke jadi Moga-moga aja Kita masih cukup duit Membeli kulkas Oh my god Oh my god Apa yang terjadi guys Kita gak punya duit lagi guys Untuk beli kulkas Oh my god Jadi aku gak tau Mau gimana Oke kita Cari duit lagi ya Esme ya Fighting Fighting Jadi sekarang kita tutupin dulu Dengan Ini Biar gak masuk lagi Airnya Nanti gak bocor lagi Jadi kita tutupin dulu Oke Sedih banget Gak punya duit lagi Untuk beli Kulkas Terpaksa ya Tutupin aja dulu deh Nanti Kalau udah punya duit Baru beli kulkas baru ya Esme ya Yes Mana kita mau beli kulkas ini Ini cuma ini yang paling murah Yang paling murah Gak ada lagi Pilihannya Oke Akhirnya kita punya kulkas baru Dan ini mau ditutupin Pakai ini gak guys ya Biar gak Gak masuk air lagi Gak konslet lagi Wala Pusing aku nanti Oke Kita kasih ini aja guys Kita kasih Apa namanya Genteng Genteng Bener kan Genteng kan Walaupun bahasa Indonesia Saya berkara-kara Tapi masih Bisa lah Bahasanya Genteng 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 Ah entahlah Pokoknya untuk Tutupin asiat Biarin gak masuk air Itu aja tujuannya Entah genteng Atau genteng Aku gak tau Oke Jadi Kita udah punya Rumah ajaib guys Rumah ajaib Oke guys Jadi ini Keren banget guys kan Oke Mantap Ini memang Otaknya pinter Wah otaknya pinter Padahal udah konslet Satu kali Ini pengalaman Bukan otak pinter Oke guys Walaupun kita Tidak punya Rumah baru Tapi kita punya Kulkas baru Ini sesuatu Yang menghiburkan Ya guys Oke guys Jadi untuk Video kali ini Sampai disini dulu Jangan lupa Komen di bawah Tentang pertanyaan Tadi ya guys Oke Thank you so much For watching Dan semoga Video kali ini Bisa menghibur Teman-teman Dan banyak yang Suka dengan video ini Dan kita bakal Temu lagi Kita bakal lihat Gimana nasibnya Si Esme Di kedepannya Dan Bakal banyak lagi Aktifitas Dan surprise Yang bisa terjadi Di The Simfo Ini Oke guys Thank you so much For watching Jangan lupa Like, subscribe Dan Dalamnya di klik guys Biar kalian bisa Mendapatkan info Terbaru dari Rimbabu Oke Thank you so much For watching And see you On next video Bye 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 Terima kasih.